assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya sponsor medan dalam video yang lalu saya membuat modif clicker kenji yang modelnya seperti ini di video saya yang lalu ada itu selesai buat nah hari ini saya kedatangan satu reel kedatangan sebuah reel merknya kenji juga klikernya patah ini tanpa ada suara dia memiliki masalah kliker patah ya bosku ini dia klikernya klikernya patah kita lihat dalamnya coba dilihat dalamnya oke nah ini dia yang modelnya begini ya bosku klikernya seperti ini seperti ini dah ini kenji saltwater ya kenji di kural ukurannya 6000 ukurannya 6000 memiliki masalah di klikernya patah oke saya akan mencoba memperbaiki ya permintaannya juga sama membuat lebih nyaring dari standarnya saya akan coba membuat klikernya saya akan berbagi sedikit apa yang saya tahu gimana sih cara memperbaiki klikernya apa aja bahannya apa aja alatnya simak sampai sampai tuntas Oke bosku untuk memperbaiki klikernya begini ya memperbaiki atau membuat lebih nyaring pun bisa juga alat yang kita butuhkan cuman satu aja kok tang ini doang sama bahannya ini kalau di tempat kami namanya jarum cantel di tempatnya sobat-sobat semua apa namanya nih kalau di sini namanya jarum cantel sebetulnya bahan yang dipakai itu lebih bagus kalau dia pakai stainless ya kawat stainless yang tebalnya sekitar 0,3 mili sampai 0,5 mili semakin besar milinya semakin penyaring suaranya nah kebetulan saya enggak punya yang ada cuma ini ini pun saya beli 3000 ya harganya di sini oke saya akan pakai yang paling kecil ini saya akan gunakan yang paling kecil untuk membuat klikernya ikuti terus videonya oke kita buka jarum cantelnya ini kita luruskan ya bos kita luruskan sebenarnya untuk membuat ini lebih bagus kalau kita pakai tang buaya ya tang apa namanya itu tang runcing nah tahap hal itu namanya tangan nah begini kita luruskan nah ujung yang tajam ini kita potong aja aku mengenai tangan oke nah ini juga kita potong nah bagian sini kita potong juga kita bersihkan dulu ya mungkin ini panjangnya kurang lebih satu dua sekitar lima senti ya kurang lebih lah kita lima senti kita ambil ukurannya kira-kira tengah diukur ya kalau bisa ya tapi aku enggak enggak ada meteran enggak punya males ngambil sebenarnya ada di gudang meteran Oke kita ambil kira-kira tengah kira-kira aja bos nah ini kurang lebih di tengah dia kurang lebih di tengah teku Oke dia membentuk siku ya Nah setelah kita teku seperti ini kita samakan tekuannya kita ambil sisi ini kurang lebih sekitar segini 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 nah segini kita ratakan kita teku balik oke begini sebelahnya juga kalau bisa sama ya bosku nah dia sehingga membentuk garis lurus seperti ini kelihatan gak oh ya kelihatan nah seperti ini langkah selanjutnya kita bentuk dia membentuk di lingkaran begini pelan-pelan diurut 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 kayak mak urut ya ini sebelahnya juga nanti kalau dia enggak rata panjangnya kita ratakan aja ini kan baling nih kita luruskan pencet ujungnya kita keker begini kan kelihatan nih baling kita luruskan nah ini sudah luruslah kurang lebih oke nah untuk ujungnya ini kita teku sedikit aja ya nanti nyangkut di apanya itu handle apanya itu namanya lah apa itu namanya lah sedikit aja sedapatnya lah nah penggokkan lagi nah ini kan panjang sebelah nih panjang sebelah nih yang ini lebih panjang nih kita ambil agak banyak aja sedikit agak banyak kita bengkokinnya jadi kita potong nah ini ini kita potong sedikit lagi kalau tidak nanti nanti nyangkut sedikit aja bos oke sedikit aja seperti ini bengkoknya sedikit aja ini juga nah baru kita pasang nah ini nggak rata nih kita ratakan dulu ya kita bulatkan nah seperti ini dia kurang lebih beginilah kita bentuk menjadi seperti ini tang yang digunakan ini sebetulnya bukan tang yang bagus ya ya tang buaya itu yang runcing yang kecil jadi maksimal memang hasilnya cuman ini hanya untuk berbagi saja apa yang saya punya ya itulah yang kita gunakan bentuk sampai sama kanan kiri oke kita pasangkan ya sudah terpasang seperti ini pastikan ketika ini kita pegang di sini ini kita tekan dia main bus ini jadi tekan main nah dia masuk ke dalam sedikit-sedikitnya nah ini yang kecil tadi supaya dia nggak nyangkut yang kecil tadi tidak usah panjang-panjang nah kita tes seperti biasa kepalanya kita balik ini dibuka kepalanya kita balik kita masukkan nah masukkannya ini posisinya di bawah untuk mengetesnya nah begini ya ini dia nah seperti inilah kurang lebih nah kalau dia sudah bisa masuk kita keluarkan kita pasang posisi ringnya kita pasang ini begini ya ini di atas kawatnya kawatnya ini di atas kita pasang ringnya lagi kita coba berhasil kah berhasil bosku suaranya lumayan nyaring juga lumayan lah nah kita tes ya sudah bagus ini bos ya mantap-mantap seperti itulah kurang lebih suaranya kenorkan lagi oke mantap-mantap nah begitu sudah jadi bos sudah jadi bosku mungkin banyak yang bermasalah juga ya di clicker yang posisinya plat itu ya itu memang mudah sekali patah oke bosku sekian dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba salam ponjosermidan semoga anda sehat selalu oke mas bro inilah sedikit pengetahuan saya semoga bermanfaat jangan lupa sikat gigi jaga kesehatan salam sukses untuk kita semua sekian dari saya ponjosermidan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati